Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya sudah lama kita gak upload video mengenai TKI atau apalah itu karena agak sedikit sibuk ya lagi cari peralatan-peralatan baby karena insyaallah satu bulan lagi itu sudah launching ya jadi baby sudah mau launching jadi persiapannya harus bener-bener matang banget karena ini memang anak pertama dan hari ini kita akan kasih tau kalian hasil USG dari 34 minggu kehamilan aku, nah kalian bisa lihat tapi sekarang tampak 4D itu gak begitu tampak mukanya karena gak mau dia dede bayinya gak mau ngeliatin mukanya dia pasti ditutupin sama tangan terus dan tapi sayangnya memang ada satu yang bikin aku dedekan takut itu pelili tali pusar teman-teman doain supaya cepat lepas ya pelili tali pusarnya supaya cepat lepas dan nanti persalinannya lancar jadi kita lihat dulu hasil USG semalam ya beratnya 2,4 kg pas kemudian 2,4 kg pas kemudian kepala bayinya normal gak ada penghubungan cairan jadi tanda dengan ada yang gak berat panas seperti panas ini jangan sama lainnya coba kita lihat yang mukanya nampak ini agak sulit tapi coba kita lihat dikit mantap night jadi coba kita lihat tenang 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 penyak penyak tenang Tidak nampak lagi matah Karena hidung, bibirnya lagi ngungkap Yang paling tidak terlupa Karena posnya sudah besar juga Kepala sudah mulai turun Di lehernya di tantangnya pusat satu kali Masih tetap itu ya Masih, kepalanya normal Nah itu tadi hasilnya teman-teman Jadi memang ada keliling tali pusat satu Kemudian untuk babynya itu gak mau nampakin Karena gak tau lah kenapa Namanya juga di dalam perut kan Nah terus disarankan sama dokter Insya Allah mudah-mudahan bisa lahiran normal Karena memang semuanya baik-baik saja Dan kemudian kata dokter Dia kehamilan 33 minggu ini Gak perlu katanya sering-sering USG Karena saya kan kemarin itu seminggu sekali Terus terus saya konsultasi katanya Belum perlu setiap seminggu sekali itu USG Jadi nanti kalau sudah memasuki kehamilan 37 minggu Nah itu baru harus sering-sering USG ya Jadi ngelihat gimana perkembangan babynya Begitu teman-teman Jadi aku harus nunggu sekitar 3 minggu lagi Baru aku bisa ngeliat lagi tuh dede bayinya Jadi USG nya nanti sekitar 3 minggu lagi disarankin sama dokter Gimana mudah-mudahan bisa lepas ya pelit tali pusernya Tapi kata dokter sih gak masalah Banyak kok yang lahiran normal itu Kalo di tali pusernya Dan mudah-mudahan semuanya lancar teman-teman Terima kasih sudah nonton video aku Nanti aku bakalan upload juga Gimana perlengkapan baby yang sudah aku beli Aku sharing ke kalian Mudah-mudahan bermanfaat Dan untuk kalian semua yang sudah Yang sedang menghamil Sedang menghamil Sedang mengandung ya Sedang hamil juga Mudah-mudahan dilancarkan semuanya Sampai persalinan Dan terima kasih Jangan lupa like, share, subscribe channel aku Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh